Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah teman-teman mendengar bunga yang bernama melati belanda Bunga melati belanda mempunyai warna yang bermacam-macam Ada yang berwarna putih, merah muda hingga merah tua dalam satu batang Selain warnanya yang bermacam-macam Bunga yang memiliki aroma harum seperti melati ini juga sangat unik Keunikan dari bunga ini adalah bijinya yang bisa membuat kita cegukan Kira-kira keunikan apalagi yang dimiliki oleh bunga melati belanda ini Ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa tetap berkembang dan memberikan berbagai macam inspirasi Di Indonesia, bunga ini terkenal dengan sebutan melati belanda Dengan bahasa latin Pombretum Indicum atau Piscualis Indica Tanaman ini memiliki beberapa nama sinonim yang digunakan dalam bahasa Inggris Termasuk Creper Rengen dan Cinese Hone Shuckle Namun di berbagai daerah di Indonesia Bunga melati belanda ternyata mempunyai sebutan yang berbeda-beda Masyarakat daerah Sunda biasa menyebut melati belanda sebagai bidani Sedangkan di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya Sebutan bunga ini lebih bermacam-macam Yaitu dengan sebutan kecekluk, keceklik, cekluk, wedani Dan yang paling terkenal adalah dengan sebutan bunga cekuk bundani Melati belanda adalah spesies tanaman perdu yang merambat Dengan bunga berkelompok dan berwarna merah bercampur putih Yang memiliki ketinggian kurang dari 6 meter Meskipun memiliki ketinggian yang kurang dari 6 meter Tapi akar rambat tanaman ini cukup panjang Melati belanda memiliki akar rambat sepanjang 2 sampai 8 meter Yang bisa teman-teman tempatkan di pagar rumah Akar rambat tanaman ini juga bisa dililipkan Menggunakan penyangga dari bambu atau kawat Meskipun di Indonesia tanaman ini disebut sebagai melati belanda Tapi sebenarnya bunga ini tidak berasal dari belanda Tanaman ini berasal dari daerah tropis Seperti Afrika, subbenua India, Tiongkok, Taiwan Dan beberapa negara di kawasan Asia Timur Pohon melati belanda banyak ditemukan di semak-semak Atau hutan sekunder dari daerah Filipina, India, dan Malaysia Kini melati belanda telah dibudidayakan dan dinaturalisasi Di daerah tropis seperti Burma, Vietnam, Thailand, dan Indonesia Namun begitu tanaman ini juga sudah banyak dikembangkan Di beberapa negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat Meskipun bunga ini disebut melati belanda Sebenarnya tanaman ini tidak memiliki hubungan dengan tanaman melati Sebutan melati belanda Ternyata karena bunga ini memiliki aroma yang sangat harum saat mekar Sama seperti bunga melati Namun karuman bunga ini perlahan-lahan akan berkurang Bersamaan dengan usianya yang sudah menua Pohonnya banyak ditanam di perkarangan rumah Atau di pintu-pintu gerbang komplek Membentuk semak yang padat dengan pertumbuhan yang sangat cepat Daun berbentuk bulat panjang dengan ujung yang meruncing Panjangnya antara 10-15 cm dan lebarnya 5-7 cm Bunganya bergerombol, harum, dan warnanya bervariasi dari putih, pink, dan merah Berbunga muncul tanpa mengenal musim Ciri buah melati belanda yaitu sepanjang 30-35 mm Berbentuk bulat panjang Buahnya terasa seperti kacang almon saat tua atau matang Dijuluki sebagai bunga ceguk karena memang ada hubungannya dengan cegukan Biasanya cegukan yang terjadi adalah saat kita mengkonsumsi Biji bunga melati belanda bersamaan dengan minum teh Tak hanya itu, biji bunga ceguk juga bisa menyebabkan cegukan jika diminum dalam takaran yang terlalu berlebih Karena itu jika ingin mengkonsumsi biji bunga melati Sebaiknya tidak diminum dengan teh dan dalam takaran yang tepat Meskipun biji bunga ceguk bisa menyebabkan cegukan Sebenarnya biji bunga ini memiliki beberapa khasiat dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional Biji bunga melati belanda dimanfaatkan sebagai obat tradisional di beberapa negara Seperti di Indonesia dan Filipina Biasanya biji bunga ceguk ini akan diolah menjadi obat dengan cara dicampurkan bahan lain atau tidak dicampur Obat tradisional dari biji melati belanda ini bisa menyembuhkan cacingan Karena memiliki sifat antelmintik yang bisa melumpuhkan cacing dalam usus manusia atau usus hewan Seperti cacing gelang dan kermi Sehingga cacing nantinya bisa dikeluarkan bersama dengan kotoran Kasiat lain yaitu dapat meringankan batuk dan menyembuhkan diare Anak-anak berusia 8-9 tahun bisa mengkonsumsi sekitar 6 butir biji bunga melati belanda Sedangkan anak-anak usia 10-12 tahun disarankan untuk mengkonsumsi 7 butir Untuk mendapatkan manfaatnya Teman-teman bisa mengkonsumsi biji bunga melati belanda ini secara mentah 2 jam sebelum makan terakhir pada hari tersebut Selain bijinya, daun tanaman bunga ini bisa juga digunakan sebagai obat herbal Daun tanaman melati belanda bisa digunakan untuk menyembuhkan rasa nyeri di tubuh Caranya dengan menempelkan daun pada bagian yang mengalami nyeri Dan dapat juga digunakan untuk menghilangkan demak Sementara akarnya juga dapat digunakan untuk mengobati rematik Demikianlah review singkat mengenai keunikan dari pohon melati belanda Atau yang disebut dengan bunga cegukan Semoga bermanfaat Salam penghijauan Terima kasih telah menonton!